Intro Sahabat kuraga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halustad Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dua segmen sebelumnya ya Bersama dengan Ustaz Zulham dan Ustaz Rashid Yang pertama terkait tentang transaksi jual beli Apabila memang salah seorang penjual itu berbohong Agar mendapatkan ibadah dari konsumen Kemudian di segmen yang kedua kita membahas tentang Bagaimana jika dipinang oleh laki-laki yang bekerja di bank konvensional Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang Apa namanya Kamera CCTV teman-teman Kamera CCTV itu kamera pengintai Yang memang digunakan untuk mengintai Kurang lebih seperti itu Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan dakwah dahuah dan pesan-pesan kebaikan teman-teman Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halustad Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antem semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Sila akan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz, bolehkah pemilik usaha memasang kamera CCTV tanpa diketahui oleh pegawainya? Mohon pencerah nih Ustaz Memasang kamera CCTV pada daerah umum maka secara hukum boleh Untuk memantau misalnya karyawan yang bekerja Akan tetapi tidak siogianya seorang meletakkan kamera CCTV misalnya Di tempat-tempat yang terbuka aurat seorang pegawai Contohnya di kamar mandi atau di kamar atau di ruang ganti dan sebagainya Dan ini tidak siogianya karena auratnya seseorang itu adalah wajib untuk ditutupi Tapi kemudian di tempat halaya umum Boleh atau tidak maka secara hukum boleh Karena pada asalnya adalah Seperti dia mengawasi pegawai yang sedang bekerja Baik diketahui atau tidak diketahui maka secara hukum boleh-boleh saja Wallahutalam Iya syukur dan jazakallah khairan Ustaz Muslim atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah ini menarik teman-teman ya Karena kamera CCTV itu bukan suatu hal yang baru di jaman sekarang di tahun ini Dan memang setiap bukan hanya tempat usaha Ya apa namanya rumah-rumah pun juga banyak yang dipasang kamera CCTV Memang tujuannya untuk apa namanya mengintai ya Atau melihat situasi ruangan yang diawasi seperti itu Nah Dalam hal ini boleh gak pemilik usaha memasang kamera situ tanpa dikutu ibu Ini jawabannya tentu boleh teman-teman Namun ada catatannya Boleh dipasang tapi di tempat yang umum Misalnya memang ruang kerja utama ya Atau memang ruang operator misalnya itu boleh Namun yang tidak boleh adalah Ruang yang sifatnya privasi Misalnya kamar mandi itu tidak boleh dipasang Atau kemudian ruang ganti Misalnya ada ruang ganti Atau locker room ya Misalnya memang ruang ganti pakaian Atau ruang ganti yang memang sifatnya Privasi itu tidak dibenarkan teman-teman Karena itu sifatnya privasi ya Dan yang boleh adalah seperti tadi Apa namanya Ruang kerja utama Ya Ataupun memang ruangan-ruangan yang sifatnya memang untuk bekerja Bukan untuk sifatnya Ganti baju Ataupun lain sebagainya Nah kalau seandainya ada karyawan yang ganti baju di Tempat Yang apa namanya Ruangan itu ruangan umum ya Itu berarti salah-salah sih karyawan dong ya Karena Sudah ada ruang kos untuk mengganti pakaian Bukan di ruangan kerja Seperti itu Semoga terserahkan sahabat kulung musim Pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustan Dengan cara chat ke rumor WhatsApp 08-529-667-1046 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Ruci Ardi bersama Seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Mohon maaf apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh